Intro Yo what's up guys Welcome back to my channel Sami Dimas Oke guys di video kita kali ini Kita mau main Ragnarok X Next Generation lagi Nah kebetulan guys Di hari ini itu ada update Tanya yaitu tentang Pet atau hewan peliharaan Di game Ragnarok X Next Generation ini Nah guys daripada kalian penasaran ya kita langsung aja Jadi guys ya kita mulai Di level 60 Ingat di level 60 Nanti kalian itu akan ditawari Yang namanya itu Untuk misi pet Nah nanti kalian tinggal klik aja misinya Itu nanti kalian akan Bertemu oleh namanya basic pet merchant Nah ini kita udah ketemu guys ya Ini posisinya udah ku klik ya Jadi kita langsung aja Lewati ya disini Kalau kalian mau ngajak ngobrol juga apa-apa guys ya Nah ini dia guys ya Disini Kalau kalian bisa lihat ya Ini ya Sorry Nah itu guys kelihatan Basic pet merchant ya Nah disini guys Nanti ini terbukanya di level 60 guys Saya ingat di level 60 kalian Baru bisa yang namanya Taming atau mendapatkan pet Nah ini udah misi yang kedua Kita klik aja Disuruh kemana Nah kita ternyata disuruh beli yang namanya Pet slingshot dulu guys ya Ini ingat kesini Kita disuruh beli dulu Pet slingshot Kita beli satu Ini buat apa bang Nah ini nih Ketapel ya Ketapel atau senjata Yang akan melemparkan Nih Nanti dia nembakin ini guys Projectile ini Nah ditembakin Buat ngurangin darah petnya Oke kita beli Kemudian kita suruh ngobrol lagi Ya Langsung lewatin aja Kita suruh ngobrol lagi guys Nah kita disuruh ke Pet trainer Ke prontara supi Oh iya Sebelum itu guys ya Kita sebelum kesitu Kita ini dulu Kita beli pelornya dulu guys ya Nah ini pelornya Ya Jadi Nanti waktu kita ke prontara Shotget itu Sebenarnya kita disuruh Menjelari misinya Jadi kita perlu pelornya dulu guys ya Nah ini disini kalian belinya ya Disini ada Tiga macem Peluru ya Kita coba bahas dulu Mulai dari yang biru Yang biru ini menyebabkan 10% damage Dari maksimal hp target Ya Dan damage maksimum Untuk satu tembakan adalah Seribu Ini seribu ya Kalau ini 15 ribu Eh 15% Dari damage Dari hp musuhnya Targetnya Yang ini 20% Ya Cuma beda harga aja guys ya Ini harganya 1500 Ini 3000 Ini 7500 Ya Intinya dia mengurangi Damage target ya Gitu Tidak menaikkan Namanya presentasi Dapetnya guys ya Untuk pelornya nih ya Kita beli dulu ya Beli Berapa 100 100 Oke coba kita beli 100 guys 100 biji Gak apa-apa Beli banyak-banyak guys ya Siapa tau Chance kalian itu kecil ya Atau kalian gak dapetnya Kemudian yang dibawah-bawah ini guys ya Ini pokoknya all about pad ya Dari ini ya Untuk interaksi Ya Kemudian ada ganti nama Ada pad cookies Ada rainbow carrot Ya untuk nangkap-nangkap Nah padnya Belinya pake kristal guys ya Ini setiap Setiap item ini Dia itu mewakilin Pad masing-masing ya Kayak gitu guys ya Ini jadi alat tangkapnya Oke kita berangkat aja langsung Jadi pad itu Prosesnya ada 2 Dua kali ya Yang pertama itu Kalian ngurangin darahnya padnya ya Pake ketapel tadi Yang kedua Kalian itu nangkep padnya Ngurangin darahnya Pake ketapel Dan peluru yang biru Sama orange tadi guys ya Kalo yang nangkapnya itu Pake buah yang tadi ya Ada yang buah Ada yang darah Ada yang tulang Gitu guys Nah ini dia Apa NPCnya Kita ajak ngobrol aja langsung guys Ya Lira Eh Taks Taks ya Taks namanya Nah kita disini Suruh elus-elus padnya Oke Kita udah elus-elus padnya Nah Kita langsung skip aja Ikut arahan Untuk memerisa Panduan pet Kita disuruh buka Yang panduan pet Disini kah Oh ini di live Sorry ya Di live Oke kita buka live Nah ini kita baca-baca dulu guys ya Karena nanti Kita disuruh milih Tiga Buah Tiga jenis buah Kalo gak salah ya Itu nanti kita disuruh milih Di antara Tiga ini Apa Dari buah itu Kita disuruh milih Pet Mana yang mau kita ambil Kita baca dulu ya Dari pertama guys Yang pertama itu namanya Poring ya Yang kecil-kecil itu Dia itu menaikkan Ini ya Statusnya ya Itu yang fisikal Berarti kalo yang fisikal itu Antara Hunter Terus Assassin Atau gak Knight Ya Knight ya Disini guys ya Kemudian kalo yang ini Juga sama ya Cuma dia bedanya Di yang satunya ini Ada P-Pen Penetration Yang disini Pake critical ya Tapi ini bentuknya Fisik juga ya Kalo yang ini Untuk magic Ya si hornet Kalo rocker Ini dia Attack speed ya Attack speed Critical sama attack speed Kemudian ini Haste Sama magic juga Isi familiar Kalo baby desert wolf Ini dia Haste Tapi mainnya fisik juga Ya Kemudian disini Ada Yoyo ya Dia final Ya Jadi bedanya Yang ini Kan warnanya Ada yang biru Ada yang putih Disini guys Yang ini yang birunya Dia final ya Rata-rata final ya Ada finalnya Terus dia Maksimalnya 96 Di point 96 Gitu ya Kalo yang putih ini Pointnya sampai 50 ya Mentoknya Gitu Tapi nanti bisa di Sorry Bisa dinaikkan statusnya Guys ya Kalo yang disini Sampai 96 Ini kelihatannya Basic dasarnya Status dasarnya Kalo yang ini Dia Magic juga Magic damage Yang ini Magic juga Sama P damage Oh ini mungkin buat tank ya Karena Apa Namanya defense semua ya Kalo ini yang Ungu-ungu Yang Dari Apa namanya MVP ya Gitu guys ya Ini lebih Yang paling bagus Ini lah ya Ini dapatnya dari Evolve Pet pouring Jadi Oh iya guys Jadi pet-pet ini Kita bisa evolve Jadi pouring Jadi mastering Ini lunatic Jadi eclipse Mana eclipse Ini guys ya Terus hornet Ini jadi Mistris Kalo yang rocker Ini jadi Vokal ya Ya Rocker jadi Vokal Terus ada familiar Jadi Drain 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 liar Ya Kalo yang baby Desert wolf Jadi desert wolf Ya Yang gak bisa berubah Sampai saat ini tuh Yoyo G-Earth Sama Skeleton worker Kemudian Pet-pet ini juga Memiliki Ada status Tambahannya Ini guys Nanti aku Tandain merah-merah Kalian scroll aja Pouring ini buat Stone Terus lunatic ini Buat bleeding Ini damage Besar maksimal HP Jadi ada Kemampuan Masing-masing Kalau aku sih Nargetnya ini Nargetnya Rocker Dia Rekomendasinya Itemnya Morning Dew Kenapa aku milih rocker Karena aku butuh Attack Speed Sama Critical Sama P-Attack Ini Aku butuhnya Disini Nanti aku mau Rencananya Mau aku evolve Kesini Ke vokal Jadi Sesuaikan Sama kebutuhan Kalian masing-masing Guys Soalnya Dia Setiap Build Kita beda Kayak aku Misalnya Hunter Sniper Aku Kalau Hunter Sniper Sama P-Attack Sama P-Attack Ketika Ketika Biar Kenceng Damagenya Sama Serangannya Lebih cepet Kayak gitu Guys Oke Udah Kurang lebih Kayak gitu Untuk Pathnya Kemudian Kita disuruh Ngobrol lagi Kita Ngobrol Nah Tadi kita Pakai Yang ini Ini Dasarnya Belum Coba Tadi Ini Kayak Poring Lunatic Ini ada Apple Untuk Poring Lunatic Sama Hornet Hornet Ini Yang 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 Mistress Tadi Bukannya Kayak Magic Lupa Ini Gak 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 Kayak Ini Morning Dew Kayak Ini Tapi Morning Dew Bisa Buat Ini Gak Bisa Buat Rocker Gak Langsung Oke Guys Kita Pilih Lunatic Dulu Kenapa Aku Pilih Lunatic Dulu Karena Aku Sebenernya Pengen Pilih Yang Ini Morning Buat Langsung Buat Rocker Tapi Gak Tahu Bisa Apa Gak Soalnya Disini Ada Tulisannya Hornet Aku Takutnya Salah Kalau Salah Kita Rugi 30 Lumayan Juga Soalnya Hornet Ini Buat Magic Buat Buat Magic Kita Pilih Yang Itu Dulu Ya Ini Coba Tangkep Pad Apapun Ya Elah Ternyata Kita Langsung Bisa Sebenernya Kalau Kita Langsung Pilih Yang Ini Ya Pake Morning Dew Langsung Bisa Tangkep Oke Kita Disuruh Cari Pad Dulu Guys Ini Pad Kita Kebetulan Kita Pakenya Tadi Apa Kita Punyanya Apa Carrot Coba Kita Lihat Carrot Dapatnya Apa Sia Oh Sorry Sorry Life Life Mana Carrot 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 terus buat lunatic dia jadi nggak bisa dipilih lagi atau gitu gua tadi pilih ini nih pilih morning Dew ya gue tangkap si rocker ya wah 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 nggak apa-apa guys nanti kita coba ini guys coba beli aja ya sekarang kita tangkap lunatic dulu ya dimana sih posisinya lunatic oke guys ya for information kalian kalau mau pilih rocker kalian langsung pilih aja morning Dew ya jangan contoh aku guys ini kita tes dulu ya buat konten ya guys kita ganti dulu senjatanya guys ya by the way kita ganti dulu senjatanya equip ya kita oh kita ternyata dapet guys ya udah kita dikasih ini namanya basic projectile ini ya buat kita nangkap pet ya jadi mau yang mau beli ngapa enggak masalah kalau enggak beli juga masalah Cuma yang jelas ini kepake banget ya karena dia itu kalau seandainya kita gagal kita ini bisa coba lagi ya kita sudah tangkap pet dulu ya nah disuruh nyerang guys kalau bisa jangan sampai mati ya guys Aduh mati ya kita pelan-pelan aja deh 123456789 udah 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 terus Oh ya sorry sorry kita belum ganti ini guys skillnya ya kita kita ganti dulu skillnya guys disini kita ganti skillnya skill ini ya catchpad asik ya kita udah ganti skillnya kita tangkap deh nah ya dapet guys dia kesempatan pertama kenapa bisa kelihatan dapet kayaknya ini nih karena ada keretnya ya dapet nggak nah dapet ya dapet ya lunatic ya sekali percobaan kita langsung dapet kita tangkap Oke kita berhasil terus disuruh coba tangkap pet apapun lima kali ayo kita tangkap lagi guys tunggu coba kita petnya Oh petnya udah kita bisa langsung pakai guys ya ini petnya guys ya jadi di skill ini di skill apa pet ini nah ini dia petnya guys kalau udah bisa lihat ya ini kayak dashboardnya gitu dashboardnya pet disini ada level ada bintang ya kemudian ada pet kita ya di sini mungkin nanti buat pet 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 selanjutnya ya ini bisa kita bisa interaksi ya ini rainbow kerek punya kita ya tadi ini kita bisa lulus-lulus deh guys Hai lulus-lulus 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 terus nah naik dia guys ya kalau dia lulus-lulus dia naik guys ya levelnya naik dia ya bukan bintang yang naik levelnya naiknya level dua dia Hai kemudian kita bisa evolve ya kalau evolve ini dia syarat evolvenya bintang 5 ya kemudian dia mintanya cute ribon ya itu ribon kita belum tahu yang mana kalau yang ini pet advancement pil dia juga butuh sebanyak 10 biji terus advance oh iya ini kalau mau naikin bintangnya ini guys ini kayaknya ya guys kalau mau naikin bintangnya ya kalian perlu ini dulu natural spirit stone ya dia adanya di exchange center belum ada yang jual itu atau enggak dapatnya dari pet item finding machine nah jadi di frontera itu guys ya ada yang namanya ini kayak gacha baru ya mana ya pet 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 Nah ini pet item mo607 ini dapatnya dari mana Bang itemnya Bang itemnya dapatnya dari COC guys ya jadi COC itu ada C를 hijau segerang ya koinnya koin hijau ya itu buat pet Oke coba kita tes kita keluarin guys kita keluarin dulu lunatic kita ya kita keluarin dulu lunatic kita mana nih kita klik coba Oh kita setting dulu guys kita klik setting kita tambahkan disini ya Nah sudah kita masukkan ke set kita ini ya terus kita kerahkan Oke nah status udah langsung naik guys ya Nah itu dia dulu nanti kita tuh ikut tuh ya berarti kita udah ikut guys Oke guys ya kita udah bisa pakai udah dapet pet ya percobaan pertama kita beruntung banget langsung dapatnya lunatic jadi syarat dapatnya gimana Bang yang waktu kalian Scroll Scroll gacanya itu yang penting ada gambar carrotnya guys ya Jadi misalnya kalian punyanya targetnya lunatic pakai carrot ya ada gambar kerennya nanti dapet cuma itu presentasenya aku kurang tahu guys ya katanya sih dengerin 15% guys sekitar 15%-an saya dapet ini ya kemudian apalagi ya kira-kira tentang pet itu pet itu Oh ya pet itu juga punya stamina guys Sorry ya itu punya stamina yang mana tuh kita ajak jalan-jalan aja dia udah berkurang stamina guys tuh dia berkurang guys jadi 715 sekarang 714 gitu jadi kita harus kasih makan dia guys biar dia tetap semangat ya ngasih makannya pakai apa Bang nih pakai pet cookie pet mouse sama pet cake ya ini bisa kalian dapet di pet merchan yang di perontera nah dia itu jadi mengurangi sendiri walaupun kita nggak bertarung guys jadi kayaknya dia waktu deh kalau menurutku ya tunggu beberapa detik dia berkurang-berkurang terus Oke kita simpen dulu pet kita gimana gimana Oh gini nih Sorry klik aja di petnya nah langsung hilang dia ya ini enggak sih yang pojok kiri ya ada enggak ada Oke coba kalau pas enggak ada dia berkurang nggak ya gue kita tunggu guys kalau dia berkurang nggak dia kayaknya enggak deh ya kalau udah di klik di dalam udah dia masukin ya udah berkurang ya 710 terus ada kesempatan 10 kali makan kasih makan guys oke oke guys sekian dulu videonya kayaknya udah deh udah selengkap kita bahas petnya ya dari ngasih makan evolve jenis-jenis pet dimana dapatnya ya jadi kalau kalian bingung udah mau dapet pet yang lain kalian tinggal ke frontera aja guys ya tinggal ke frontera terus kalian itu ke pet merchan nah ya tapi di pet merchan ini banyak sekali namanya jenis-jenis makanannya pet ya atau yang disukain pet nah karena di setiap pet ini dia punya kesukaan masing-masing ada and wrap apple ada rainbow carrot ada morning dew ya ada livestock gore dan lain-lain nah ini dia guys ya di sini dia posisinya ya posisinya di sebelah kanan ini dekat pouring hot air balloon dan kalau kalian mau beli guys ya itu dia pakainya pakai kristal ya ini ya guys makanannya ini pakai kristal ya tuh satu makanan itu 3000 kristal ya sedangkan guys ini aku tambahan lagi kan tadi kita dikasihnya 30 biji guys ya 30 biji dia itu sekali tangkap itu tuh ngabisin enam ya enam rainbow carrot jadi kalau kalian lempar ya mau nangkap satu pet itu minimal kalian bakalan habis 18.000 kristal ya kalau kalian enggak punya ininya ya 18.000 kristal gas untuk kali tangkap ya gitu terus jangan lupa biji biji apa pelurunya ya pelurunya ini jangan lupa dibeli ya gitu oke guys sekian dulu video kali ini aku harap kalian suka kalau kalian punya pertanyaan tanya aja guys ya tanya aja di kolom komentar Insya Allah aku jawab oke guys see you di next video bye bye Peace guys guys abone ol